Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hanafya Kansa dari kelas 9B Saya disini akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada di Microsoft Word Beserta shortcut-sorkatnya Pada menu Home ada Calibri Body Calibri Body ini kegunaannya untuk merubah bentuk font Setelah itu ada angka 18 Digunakan untuk merubah ukuran font Pada angka 18 kita hanya bisa merubah ukuran font Dari 8 sampai 72 Untuk bisa mendapatkan angka lebih dari 72 Kita bisa menggunakan A besar ini Kita berikan contohnya Kita pencet saja ini Kita coba sampai 160 Kita ketik Jadi besar Lalu kita bisa juga mengecilkan Sampai ukuran font di bawah angka 8 Menggunakan A kecil Kita tekan barus sampai di bawah Sampai angka 5 ya Kita ketik H Ini Sekecil ini ya teman-teman Oke sekarang kita akan mencoba untuk merubah bentuk font Kita tulis nama saya dulu Kita block terlebih dahulu Setelah itu kita pencet Calibri Body Yang panah ke bawah Saya mau menggunakan Arial Black Di Calibri Body Atau di Banyak pilihan font yang bisa dipilih Setelah itu Ini ukuran fontnya kan masih 18 Kita bisa mengecilkan langsung ke angka 11 Dengan menekan Tanda ini Yang A kayak Sekarang bisa menjadi kecil Pada A yang warnanya biru ini Kita bisa menambahkan outline Shadow Reflection Glow Nomor Styles Ligators Dan Stylistic Set Kita bisa memilih outline Setelah itu Kita Bisa Mengganti warnanya Kita ganti warnanya Warnanya warna pink Kados Gini Setelah itu Kita Akan mencoba Shadow Kita ganti outline dulu Warnanya Warna ungu Kita kasih shadow Pakai yang Lebih tebal yang ini Setelah itu Ada reflection Reflection ini fungsinya untuk Membuat bayangan pada huruf Kita Coba pakai yang ini Kita ganti warna dulu Outline-nya Ganti warna Jauh Bisa terlihat ada bayangannya Caketok Ini Ada bayangannya ya Teman-teman Pada glow Kita bisa Menambahkan warna Pada samping huruf Kita coba Warna yang Ini Seperti ini Jadinya Tadi ada reflection Dan glow Setelah itu Disini ada Garis putih AP Ini gunanya Ini gunanya untuk Membuat Blok Berwarna Kita coba Kita pakai warna Biru Eh Diblok dulu ya Diblok dulu Kita bisa menggunakan No color Setelah itu kita Hilang Pada icon yang ini Kita bisa membuat list Atau poin-poin Caranya Kita Klik icon yang ini Setelah itu kita pilih Sesuai keinginan Saya mau menggunakan Yang ini Panah Kita tulis Misal Kalau mau menambah Please Kita bisa memecat enter Setelah itu Tulis lagi Oke Yang kedua Disini ada Yang menggunakan Angka Kita bisa Coba Menggunakan Angka yang ini Jadinya Seperti ini Bisa berubah menjadi Angka Setelah itu Kita mencoba juga Yang paragraf Tengah Tinggal dipencet Nanti Garisnya bisa Pindah ke tengah Kita coba Menulis lagi Kita coba Juga Yang Bagian Paragraf Kanan Bisa Pindah ke sana Nah Setelah itu Ini Paragraf Lurus Oke Sekarang Saya akan menjelaskan Beberapa shortcut Yang akan Memudahkan Kalian Untuk Melakukan Pekerjaan Dengan Menggunakan Microsoftware Yang pertama Yang pertama Ada CTRL Plus P Ini Digunakan Untuk Kita pencet CTRL Digunakan Digunakan Untuk Menebalkan Huruf Kita matikan dulu Ya CTRL L Plus I Kita block terlebih dahulu Setelah itu CTRL Plus I Digunakan Untuk Membuat Huruf Menjadi Miring Setelah itu Yang ketiga Kita Kita Ada CTRL Plus Pu Kita block dulu Digunakan Untuk Menambahkan Karis Pada Bawah huruf Yang keempat Ada CTRL Plus A Kita coba Ini fungsinya Untuk Mengoblok Semua Tulisan Yang kelima Ada CTRL Plus Plus C Fungsinya Untuk Mengkopi CTRL Plus C Menggunakan CTRL C Setelah itu Kita Akan Mempaste Menggunakan CTRL C Jadi Yang ketujuh Itu CTRL CTRL V Digunakan Untuk Mempaste Oke Sampai Sini dulu Yang bisa Saya Jelaskan Mohon maaf Bila ada Salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subtitul Elle 靠 Ti Tentu Wild Devone Ba Terima Subtitul Certificate Ho Deixa − Sa Sini